Kutu! 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 Setelah 13 tahun berjuang untuk pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, tak lama lagi masyarakat adat Nusantara segera mendapatkan posisinya di republik ini. Dengan dukungan semangat dan doa segenap pegiat masyarakat adat, diharapkan tahun ini posisi mereka bisa ditegaskan pengakuannya dalam konstitusi, yaitu dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat. Penegasan ini disampaikan Ketua DPR RI Marjuki Ali saat memberi sambutan pada pembukaan Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara keempat, kamis pagi di Tobelo. Hadirin kekayaan yang berbahagia. Dengan berbagai impaya, pembukaan hak masyarakat adat, kita optimis, akan ada masa depan yang lebih baik dan lebih cepat, melalui jalan usawarah dan botong royong warisan leluhur kita. Mari kita raih kemajuan yang sesuai untuk kita masyarakat. Jalan terang sudah dirintis. Dua produk undang-undang telah memberi pengakuan. yaitu Undang-Undang No. 27 tahun 2007 tentang pesisir dan pulau-pulau kecil, serta Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. MOU antara Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dengan Komnas HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pertahanan Indonesia membuktikan arah positif ini. Bersandingnya ketika produk undang-undang tersebut, nantinya akan semakin mengefektifkan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat. Dalam sambutannya, Marjugi juga berpesan agar diingatkan soal proses pembuatan undang-undang ini, yang kini tengah dikerjakan DPR. Kita masyarakat adat wajib mengalami proses-proses politik yang sedang berdalam ini, akan undang-undang dan berbagai pendidikan yang sedang dilaikkan dan dibahas ini, sesuai dengan aspirasi masyarakat adat. Konflik agraria yang terjadi di Indonesia banyak melibatkan masyarakat adat. Banyaknya konflik di daerah akhir-akhir ini dinilai Marjugi akibat dampak pemerintahan pada masa lalu. Kondisi inilah yang harus segera diselesaikan dan disempurnakan. Memang masih banyak yang harus disempurnakan, mengingat banyaknya konflik-konflik komunal yang terjadi di daerah-daerah yang muncul akhir-akhir ini. Ini sepertinya dampaknya pada masa lalu, di mana pemerintahan yang sebelumnya tanpa memperdulikan masyarakat adat dari Nampung, sehingga muncul masalahnya pada saat lalu, karena ini harus sudah selesai. Kehadiran Marjugi Ali selaku Ketua DPR pada Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara keempat menegaskan semakin baiknya posisi hubungan masyarakat adat dengan pemerintah. Secara khusus, Sekjen Aman menyerahkan naskah rancangan Undang-Undang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat untuk segera disahkan oleh DPR tahun ini. Anggir Saranta, ENI Rawan Putra untuk Media Kerayatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.